Liburan di pantai tampaknya menjadi keinginan bagi setiap orang Hamparan pasir putih membentang dan birunya lautan Mengiringi langkah kami untuk memulai petualangan hari ini Halo Good People, liburan akhir pekan kami kali ini benar-benar luar biasa Kira-kira ada yang tahu enggak kamera di mana? Yap, betul sekali Good People, sekarang kita sedang berada di Tanjung Osung Hai Good People, sudah sekitar 4 sampai 5 jam kami dari kota Jakarta Akhirnya tiba di Tanjung Osung Yap, betul banget Destinasi ini berada di sebelah barat, kota Pandeglang, Banten Nah, kira-kira buah pangan apa sih, Loh, yang khas dari tempat wisata ini? Buah pangannya ada yang namanya batis cikadu Sama ikan bakar kampung nelayan, Al Oh, kalau kayak gitu gimana kalau aku yang nyobain ikan bakar kampung nelayan Terus Loh yang ke tempat produksi pembuatan batis cikadunya Oke deh, nanti kita ketemu lagi ya Oke, bye Pada umumnya, batik yang kita kenal berasal dari beberapa daerah di Indonesia Seperti Cirebon, Solo, Jogja, dan Pekalongan Tapi, tahukah Anda? Bahwa di daerah Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten Terdapat salah satu jenis batik yang juga mendunia Ya, batik cikadu Merupakan oleh-oleh yang tidak boleh dilewatkan ketika Anda berkunjung ke sini Batik cikadu Mungkin terdengar asing bagi sebagian banyak orang Dibuka pada pertengahan tahun 2015 Di kampung inilah Batik pertama kali dibuat Pemerintah pun mulai berbenah khususnya dalam sektor pariwisata Bunda mendongkrak kerekonomian warga sempat Yang ingin tahu pembuatannya seperti apa? Yuk, masuk ke dalam Desa cikadu sendiri merupakan salah satu desa wisata Selain berprofesi sebagai nelayan Membuat kerajinan tangan merupakan mata pencaharian warga sekitar Di antaranya, kerajinan batik cikadu Nah, di desa ini saya bertemu langsung dengan Ibu Monaya Beliau merupakan salah satu pengrajin batik di Tanjung Lesung Bu, batik cikadu ini mulai populer itu sejak kapan ya, Bu? Kalau batik cikadu mulai berbuka dari tanggal 21 April 2015 Oh, yaudah Baru 3 tahun ini Yang dijual di sini motifnya apa saja ya, Bu? Yang dijual di sini motifnya yang populer Ada badaknya Oh, yang ini ya? Iya Yang ada badak-badaknya semua Jadi, walaupun ini atasnya motif khas makanan sini ya Bawahnya ada badaknya Ini caranya beda ya, Bu? Sama itu Beda Kalau ini cap Kalau ini tulis Kalau yang tulis juga Bahannya juga beda juga dari Yang tulis yang pakai itu ya? Yang pakai samping Oh, ya Pake malam semua sih Oh, malam semua Ya, cuma kalau ini cantiknya cantik Sampai berapa ya, Bu? Dapat lebar Kalau ini cantiknya cantik kecil Kalau untuk harga ya, Bu? Iya Kisaran berapa sampai berapa ya, Bu? Jadi, kalau yang cap dari 120 Sampai 600 Sampai 600 Tiga juta, tiga juta setengah juta Tiga setengah juta Tergantung kesulitan Iya Tergantung bahannya juga Untuk proses pembuatannya berapa hari ya, Bu? Kalau cap cepat Satu hari maklum Bisa jadi Kalau tulis Dalam satu pain ini satu bulan Satu bulan ya, Bu? Makanya tulis harganya agak tinggi ya? Tinggi juga Saya pun berkesempatan langsung Untuk ikut membuat batik Cikadu ini Di kampung batik ini Terdapat dua cara pengerjaan Yakni dengan cara tulis dan cetak Karena batik tulis dilakukan cukup rumit Maka dari itu Saya lebih baik memilih batik cetak Saya pun mulai membatik Dengan cetakan yang tersedia Ternyata memang cukup sulit Untuk menyesuaikan cetakan Dengan pola yang sudah dibuat Saya pun sempat kesulitan Karena baru pertama kali ini Saya mencoba Nah, tidak seperti kelihatannya Ternyata membuat batik tulis ini Cukup sulit Terutama membuat dengan Pola yang sesuai Dengan yang diinginkan Terutama Butuh kesabaran yang ekstra Dan Keterampilan yang dibutuhkan Sanggar yang beralamat Di kampung Cikadu Indah Desa Tanjung Jaya ini Bisa Anda tempuh Dalam waktu satu jam Dari kota Pandeglang Buka dari pukul 10 pagi Hingga pukul 5 sore Anda ada luasa mempelajari Batik Cikadu di Sanggar ini Dengan harga mulai dari Rp120.000 hingga Rp500.000 per buahnya Anda bisa memilih motif yang sesuai Dengan pilihan Anda Dengan harga yang cukup kompetitif Batik Cikadu ini bisa Anda dapatkan langsung Ketika berwisata di kampung ini Banyaknya corak Motif dan juga warna Bisa dapatkan juga disini Sesuai dengan pilihan Anda Dan bisa dibawa langsung Ke keluarga Sanggar Batik Cikadu ini Buka setiap hari Kecuali hari Minggu Mulai pukul 9 pagi Hingga 5 sore Hari pun menjelang siang Kira-kira kuliner apa ya Yang akan dibawakan oleh Alia Tetap di Ayo Tanjung Lesung Setelah tadi kita diajak Vilo Untuk melihat-lihat Batik Cikadu Sekarang tidak terasa nih Good People Sudah waktunya makan siang Nah Good People Sekarang saya sedang berada Di salah satu rumah makan Di Tanjung Lesung Yaitu adalah Rumah Makan Kampung Nelayan Yang mempunyai ciri kuliner unik Dan pastinya kalian penasaran kan Seperti apa sih menu-menu makanan Dari Rumah Makan Kampung Nelayan ini Kalau gitu mendingan sekarang Kita coba Masuk Oke Good People Sekarang saya sudah berada Di Rumah Makan Kampung Nelayan Sekarang saatnya kita untuk memesan nih Nah yang akan saya pesan Adalah salah satu makanan khas Dari Tanjung Lesung Yaitu Ikan bakar Kampung Nelayan Dan juga sop ikan Jadi gimana Good People Pasti penasaran kan Seperti apa sih rasanya Mendingan kita cobain aja yuk Oke deh kalau kayak gitu Aku pesen sop ikannya Sama ikan bangarnya ya Satu pot sih Minumnya Aku pesen kelapa susu Satu Sama coconut piangnya Satu deh Oke Terima kasih ya mas Udah nih Terima kasih ya Nah Good People Setelah tadi saya sudah memesan Beberapa menu Untuk kita cicipi Sekarang waktunya kita tunggu deh Masakannya sampai jadi Dengan bumbu pilihan Yang mengunggah selera Seperti potongan cabai Bawang merah Bawang putih Dan beberapa buru nyedap lainnya Membuat saya semakin tidak sabar Untuk mencicipi Terima kasih ya mas Oke Good People Sekarang makanannya Udah sampai semua nih Dan makanan yang aku pesen itu Adalah sop ikan Dan juga ikan bakar Kampung Nelayan Dan katanya memang Makanan ini Bener-bener recommended banget Di rumah makan Kampung Nelayan ini Makanya aku penasaran Seperti apa sih rasanya Dari makanan ini Kalau gitu kita cobain aja Yuk Good People Wah Good People Keliatannya sop ikan ini Sangat mengunggah selera ya Dan ikannya terlihat segar sekali Saya jadi gak sabar nih Untuk mencicipinya Oke Good People Sekarang makanan yang pertama Aku mau cobain Adalah sop ikan Karena aku penasaran banget Karena sebelumnya Memang aku belum pernah coba ya Sop ikan ini Jadi Mari kita coba dulu Rasanya dia memang kayak Sop yang Ada rasa asinnya juga Terus rasa asinnya tuh Bener-bener pas banget Gak terlalu lebih juga Dan sop yang aku pesen ini Ini ukuran itu yang kecil Jadi yang kecil itu Harganya sekitar 50 ribu Jadi kalau kalau Good People Mencoba makanan Dari sop ikan ini Dengan ukuran lebih besar Itu harganya sekitaran 80 ribu Jadi Good People Gak usah latir Karena harganya sangat jangkal Oke Good People Setelah tadi Saya mencoba dari sop ikan Sekarang saya beralih Kemakanan ikan bakar Kampung Melayan ini nih Seperti apa sih rasanya Saya juga penasaran banget Untuk itu kita cobain aja Good People Rasa pedasnya terasa Jadi bagi kalian Good People Yang menyukai makanan pedas Ini pas banget Untuk kalian pesan disini Dan rasa dari ikannya ini Benar-benar bumbunya Terasa sekali Lalu juga ikannya Memang benar-benar Empuh sampai ke dalam Jadi untuk harganya juga Ini terjangkau Jadi 6 potong Ini sekitar 150 ribu Jadi Good People Tunggu apa lagi Oke Good People Sekarang Ini adalah pesanan terakhir kita Dan tadi memang Aku memesan Coconut Yang Dan sekarang Aku penasaran banget Seperti apa sih rasanya Dari coconut yang ini Kita cobain aja Yuk Good People Rasanya benar-benar Seger banget Pas banget Diminum ketika Kita sedang berada Di pantai Seperti ini Dan minuman ini Cocok banget Sambil melihat Pemandangan di daerah Cocok banget ya Good People Nah setelah tadi Kita sudah mencicipi Makanan khas Dari rumah makan Kampung Nelayan Sekarang Saya ingin Bawain sesuatu nih Buat Silo Nah Good People Dengan rasa yang Buri dan nikmat Kalian bisa mendapatkan Makanan dari Ikan bakar Kampung Nelayan Dengan harga Yang sangat terjangkau Jika Good People Yang belum tahu Dimana letak rumah makan Kampung Nelayan ini Disini berletak Di Jalan Raya Tanjung Lesung Desa Panimbang Kabupaten Padingang Kota Banten Nah sesuai janji saya Setelah ini Saya akan bertemu Dengan Vilo Jadi jangan kemana-mana Good People Tetapi Ayo Tanjung Lesung Nah Good People Sekarang saya sudah Dipatai Tanjung Lesung nih Untuk jen-jen sama Vilo Tapi kok Vilo-nya Gak ada ya Kira-kira Dimana ya dia sekarang Vilo mana ya Hai Vilo Hai Vilo Yang mana-mana sih Lama ya Nugin aku Iya Tadi kan aku setelah kuliner Makan siang dulu Eh di situ ada tempat bagus loh Situ yuk Ngobrol-ngobrol Boleh Nah gimana Vilo tadi Di Batik Cikadunya Asik ya Pasti seru banget Tadi aku belajar bikin batik Terus Beli salah satu kerajinan Di sana Wow asik banget tuh Terus gimana Di wisata kulinernya Oh ya tentunya Pasti asik banget Apalagi tadi aku nyoba Ikan bakar kampung nelayannya Rasanya enak banget Apalagi ditemani sama Suasana pantai yang indah Kayak gini Oh ya satu lagi Aku punya oleh-ole nih Buat Vilo dari sana Buka dong Apa ya kira-kira ya Nih ikan bakar juga Biar kamu nyobain Asik banget ah Sama-sama Aku juga bawa oleh-ole nih Buat kamu Oh asik banget Apa nih Buka dong Kita lihat dulu Apa ini Wow Tas Maksudnya lucu banget Vilo Motif badak Pas dari sana Iya lucu Makasih ya Vilo Nah good people Maka dari itu Jika kalian ingin Menghabiskan waktu Liburan kalian Bisa banget Datang ke tempat ini Selain bisa bersenang-senang Kalian juga bisa mendapatkan Liburan yang produktif Seperti kami Yap betul banget Dan tidak terasa Kami sudah berada Di penghujung acara Akhir kata saya Alhamdulillah Pamit Saya Tri Mel Jassi Bogen Vilo Pamit Udur Riri Dan Bye good people Happy weekend I'll be there In a heartbeat B